Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Indonesia menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi dunia didukung dengan adanya sumber daya alam yang berlimpah serta geografis yang mudah. Dalam economic outlook yang digelar CNBC Indonesia, Erick Thohir mengambil contoh bagaimana bauksit Indonesia menjadi incaran raksasa-raksasa dunia, salah satunya China. Menurut Erick, 90% bauksit asal Indonesia dikirim ke China untuk produksi bahan baku kaca. Sehingga pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang demi memberikan nilai tambah bagi bauksit asal Indonesia. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyadari dan menaruh perhatian atas keputusannya melarang ekspor bauksit pada Juni mendatang. Pasalnya hal ini berpotensi mendapatkan gugatan oleh China di Organisasi Pendangan Dunia atau WTO. Semua dunia mengakuin kalau dulu China tahun 80-an sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, hari ini Indonesia salah satunya. Saya bilang salah satunya. Artinya apa? Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan kita ingin menjadi negara yang maju, kita punya hak menjadi bagian ekosistem yang mau dibangun oleh dunia. Rantai pasok yang mau dibangun di dunia. Karena kita punya challenging sebagai bangsa juga. Apa? Job creation. Terima kasih telah menonton!